Intro Halo, halo, what's up guys? Ketemu gue lagi, Peter Sain disini di channel gue yang ngebahas tentang kehidupan orang Indonesia di Melbourne Sekarang lagi ada di pusat kota Melbourne dimana gue ada di jalan Swanston Street Asal lo tau aja, Swanston Street adalah jalan utama di kota Melbourne dan jalan ini adalah jalan yang membelah pusat kota Melbourne Karena kan Swanston Street adalah jalan utama yang membelah kota Melbourne maka jalanan ini paling padat Topik gue kali ini adalah gue mau ngebahas soal ada 3 keunikan pasca di Melbourne Apa aja? Kita mulai dari yang pertama Berburu telur atau biasanya disini sebut Ekhan Kalau di Indo berburu telur identik dengan orang-orang Katolik dan Kristen tapi disini berburu telur pasca adalah suatu tradisi bukan tradisi keagamaan, melainkan tradisi budaya Jadi kalau lo seandainya pas kesini di musim-musim pasca lo akan temukan banyak sekali coklat-coklat telur dan coklat kelinci di supermarket Selain itu lo akan temukan banyak sekali event-event yang mengorganise berburu telur tersebut Yang kedua Lo akan temukan di hari Jumat Agung yaitu sama-sama hari libur di Indonesia juga di Melbourne semua toko pada tutup Tidak, 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 tidak Tidak, tidak, tidak Tidak, tidak, tidak Buka Jadi kalau lo berencana untuk berbelanja atau berharap ada tempat lo yang bisa lo kunjungi di hari libur yaitu Jumat Agung jangan harap, lo hanya mimpi Bermimpi Justru yang lo harus waspadai adalah pada saat Kamis malam, lo akan menghadapi traffic jam Akan banyak sekali orang-orang di Melbourne yang keluar rumah untuk berbelanja, groceries, ataupun apapun itu Karena hari Jumatnya semua toko pada tutup Jadi sekedar info buat lo, dalam satu tahun di Melbourne semua toko kompakan pada tutup Yaitu pertama Jumat Agung, yang kedua Natal 25 Desember Kita lanjut yang ketiga Yang terakhir Ini identik dengan hari libur di Melbourne Ada istilah yang namanya Monday Easter kalau di Melbourne Jadi hari Senin kita masih menghadapi hari libur di sini Di Melbourne punya kebiasaan kalau ada satu hari libur jatuh pada hari Minggu Seninnya akan dijadikan hari libur juga Nah salah satunya adalah Paskah yang jatuh pada hari Minggu Dan mereka menyebutnya sebagai Monday Easter Setelah tadi gue ngejelasin dari awal, gue jalan kaki dari Melbourne Central sampai di sini Di Flinders Street Station Ini yang ini nih Ini termasuk bangunan kuno Lo bisa jambangin di sini Yang termasuk bangunan ikonik Jangan lupa juga di seberangnya yang ini namanya Federation Square Ada sekitar lebih dari seribu event terjadi di sini dalam satu tahun Oke Ozymania Selanjutnya gue rasa cukup sekian dari gue penjelasan tentang 3 hal unik Paskah di Melbourne Gue Peter Sanjaya Selamat bertamas ya Hei tunggu dulu jangan ganti channel Selamat menikmati street performance berikut ini Sampai jumpa Bye bye Sampai jumpa Sampai jumpa